Waktu itu sempat ada beberapa kegiatan atau ritual yang memang seperti mengundang gitu, mengundang kemudian masuk ke tubuh saya sebagai mungkin semacam medium gitu untuk berkomunikasi seperti itu. Jadi awal mulanya itu seperti tubuh itu seperti kayak melayang gitu, jadi kayak ada yang masuk kemudian sampai ke wajah, ke tubuh kepala gitu. Masih sadar tapi tidak terkendali. Assalamualaikum, kali ini saya bersama Bapak Yanwar. Beliau adalah praktisi tenaga dalam yang sudah lama sekali berkecimpung dalam dunia silat mistik seperti itu ya. Nah ini kita mau belajar dari pengalaman beliau karena pasti setiap pengalaman dari orang lain yang kita tidak pernah berkecimpung di dalamnya, itu adalah sebagai pelajaran dan guru yang berharga bagi kita. Ya kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Dulu pernah belajar bela diri apa? Dulu sempat aktif di bela diri Honggo Dremok waktu itu. Kalau nggak salah saja SD kalau nggak salah. Sekarang katanya perguruan sudah nggak ada? Saya kurang tahu tapi informasinya memang kelihatannya sudah tidak aktif lagi. Basic jurusnya itu apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya beberapa ada amalan-amalan gitu. Cuman waktu itu sempat ada beberapa kegiatan atau ritual yang memang seperti mengundang gitu. Mengundang kemudian masuk ke tubuh saya sebagai mungkin semacam medium gitu untuk berkomunikasi seperti itu. Jadi dulu sebenarnya ini Bapak mediator gitu ya? Iya mungkin. Medium sering mediumisasi gitu ya? Iya seperti itu. Seringnya yang masuk di sini apa itu? Jadi kondisi saya itu seperti kurang sadar gitu. Jadi saya sempat di dekondisikan tertentu sehingga kesadaran saya hilang. Kemudian apa-apa yang saya sampaikan, apa yang saya sampaikan semuanya itu serba di luar kendali saya. Jadi saya kurang begitu paham seperti jin apa itu yang masuk gitu. Tapi ini menarik sih soalnya itu kan bela diri tapi apa hubungannya sama mediumisasi? Jadi Bapak saya kan sering kedatangan tamu. Jadi ada yang minta tolong untuk apa gitu. Mungkin ada masalah apa seperti itu yang berkaitan dengan sebangsa seperti itu. Kemudian beliau minta tolong saya untuk sebagai medium berkomunikasi dengan misalnya jin yang masuk ke situ dipindahkan ke saya sebentar untuk berkomunikasi kemaunya apa. Kemudian tujuannya sih memang untuk dihilangkan atau disuruh pergi gitu. Cuman mungkin ada proses pemindahan dulu ke saya seperti itu. Oh berarti ini bukan hanya sekedar bela diri tapi juga buat pengobatan magis gitu ya. Nah enggak, kalau bela dirinya sih sepertinya tidak ada arahan ritual seperti itu. Jadi mungkin itu pengembangan dari praktasinya. Efeknya apa sih yang dirasakan Pak setelah sekian lama jadi mediator, kerasukan terus? Selama sejak dulu, waktu awal kali saya sejak SMP, SD, SMP, sampai kemarin sebenarnya tidak merasakan apa-apa sebenarnya. Hanya beberapa bulan kemarin saya sering sakit, kemudian ada semacam dirugyah dan itu ternyata banyak. Oh loh 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 loh. Gila itu. Jadi itu ya. Reaksinya gimana? Baru saya tahu seperti itu. Kemarin saya sempat didiagnosa lambung, kemudian empedu, ada batu dan sebagainya, kemudian sempat kampuk, kemudian dirugyah. Waktu itu langsung hilang sakitnya dan kondisinya hampir sama seperti dulu. Jadi saya antara sadar dan tidak sadar, tapi saya merasakan ada sesuatu yang keluar dari tubuh saya. Seperti itu, sampai mohon maaf itu seperti muntah gitu, tapi diare darah berarti pernah. Diare darah? Iya, satu hari pernah gitu. Jadi buang air besar darah ya? Iya, iya. Tapi di cek normal, secara medis? Secara medis memang ada batu, di empedu ada. Empedunya? Ada. Cuma waktu itu, saya sempat mencoba kan ketika mulai sering, kesini sakit-sakitan kan mencoba berbagai macam cara lah ya, agar sembuh, termasuk medis, kemudian termasuk non-medis, seperti itu. Oh iya, ada satu pertanyaan yang lupa. Saya penasaran sih sebenarnya, kalau orang sedang jadi mediator, itu apa ya, perasaannya gimana? Apakah nggak sadar 100% atau kayak orang rep-repan itu setengah-setengah? Jadi awal mulanya itu seperti tubuh itu seperti melayang gitu, jadi kayak ada yang masuk, kemudian sampai ke wajah, ke tubuh, kepala gitu. Masih sadar, tapi tidak terkendali. Jadi apa yang diomongkan, apa yang dilakukan itu tidak terkendali. Tapi waktu itu kondisinya hanya semacam percakapan saja, tidak sampai... Oh nggak sampai yang gerakan-gerakan gitu? Nggak, nggak, nggak. Hanya ditanya saya menjawab seperti itu. Tapi jawaban saya di luar kontrol saya sama-sama sekali. Oh, berarti pernah nggak menjawab pertanyaan yang sama sekali Bapak nggak tahu? Misalnya tentang pribadi orang yang bersangkutan atau kondisi rumahnya? Hampir semua yang ditanyakan hal yang saya tidak tahu gitu. Dan jawabannya benar nggak? Benar. Benar nggak? Oh, masalah. Jadi ini di sini Pak Yanwar ditemani oleh ayahandanya, yang mana beliau jadi salah satu guru yang disegani di wilayahnya dari perguruan silat itu. Dan ternyata tadi saya konfirmasi benar. Contohnya nggak apa Pak? Ada yang pernah disaksikan nggak dari informasi yang sebelumnya Pak Yanwar belum tahu, terus bisa menjawab dengan benar. Soalnya kan kalau hanya sekedar mediumisasi bohong-bohongan, itu cuma sekedar mengandalkan halu dari, kehaluan dari orang tersebut yang jadi mediator. Ini kan berarti jawaban yang sama sekali tidak pernah diketahui oleh sang mediator. Contohnya, kalau anak ini anak-anak saya ngomong, itu disosokkan dengan orang yang di cari kebenarannya, itu harus benar-benar itu nyata. Padahal, oh ya saya kena ini, kena ini, kena ini, ya itu nyata. Kalau informasi di rumahnya apa-apa, betul nggak? Wih, mau lampir di rumah saya. Nggak ada di rumah orang yang diobati misalnya? Iya, iya benar ada. Papa Nane, ada jine, ada apa-apa, udah kelihatan, udah kelihatan dari rumah. Iya, jadi, saya mengecek, oh ini apa? Ada, ini adain. Itu bener-bener ada. Nah, terus sampai ganggu, ya, ganggu, bener-bener ganggu. Itu, itu, itu. Saya nak, kalau seru, dicek ya. Tapi, umur, udah. Kalau, saya ngecek, kayak, kalau, kan, waktu saya, ini belum kenang, begini, saya, itu sudah, anu kontal saya, sudah, sudah kontal saya. Mental? Mental. Gara-gara? Gara-gara anu, padahal ini. Ini, waktu saya kayak kontal. Oh, iya. Jadi, ada kontaknya ya? Iya, kontak. Sebenarnya menarik, ya, ini kalau, bisa kita uji, kita ujikan, sebenarnya. Cuma kan, berbenturan dengan prinsip kami, gitu ya. Karena di luar sana, ada yang gak percaya, jin itu, masuk ke dalam tubuh manusia. Sebenarnya, kalau kita mau buktikan, jin dari mana kita datangkan, bisa gak berbicara asing dengan, apa namanya, jin tersebut masuk ke dalam tubuh beliau. Nah, ini menguatkan bahwa, jin memang betul-betul bisa masuk ke dalam tubuh. Tubuh manusia, gitu ya. Karena, suatu hal yang gak pernah ada di pikiran manusia, tidak pernah terbesit di rasanya, kemudian, dia bisa mengungkapkan kejadian tersebut, bisa berbahasa dengan bahasa yang sebelumnya tidak bisa dikuasai, berarti ini kan faktor, X dari makhluk yang ada di luar tubuh, masuk ke dalamnya. Mungkin sekarang kita arugin aja lah ya. Kita arugin ya. Pak Januara. Sebarat informasi tadi, sejak saya kuliah, saya kan sudah mulai, tidak begitu aktif, karena saya di luar kota. Jadi, bapak saya sempat mencoba saya lagi, saya mencoba untuk, untuk, biar tidak terjadi lagi, seperti itu. Jadi, kalau gak salah, terakhir itu dulu waktu SMP, setelah itu, sudah gak mau lagi saya, dan, dicoba memang gak bisa lagi, seperti itu. Jadi, saya menghentikan diri, karena memang, saya kurang nyaman, seapret kondisi seperti itu. Gak enak kalau kesulupan terus ya. Enggak. Kalau selain, dibuat mediumisasi, mudah kesulupan juga enggak? Saya ingat saya, belum pernah kesulupan saya. Belum pernah. Oh iya, latihan-latian itu, sempat, kayak misalnya, saya pengen menjadi, seorang seperti itu apa, jadi saya, tinggal merapalkan doa, kemudian mengingat sebentar, kemudian, seperti terikat, mengikuti gerakannya gitu lah. Oh berarti, dengan rekaman, jurus yang sudah pernah dilihat, misalnya dari Bruce Lee, dari Tekken itu, Jin Kazama Huara. Tapi sih, saya, waktu itu, saya merasa tidak seperti, posisinya masih sadar waktu itu, jadi tidak, tidak kayak orang kerasukan, berbeda ketika, jadi medium gitu. Baik, baik. Karena saya rasa, ketika jadi mediumisasi, kan lebih huduk, lebih fokus begitu ya. Lebih tenang, dan, memang tidak diniatkan, buat silat gitu. Iya, iya. Buat bela diri. Oke, nanti kita cek, apa, gangguan utamanya, akarnya, karena saya dengar, katanya sering polak-palik rumah, sakit ya. Iya. Baik, Bismillah, semoga Allah berikan, kesembuhan, dan solusi yang terbaik, untuk Pak Chanwar. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.